Intro Menteri ESDM Jerowacik menegaskan tidak ada lagi hasil tambang mineral mentah yang dapat diekspor keluar dari Indonesia. Jerowacik pun mendesak agar perusahaan segera membangun smelter untuk dapat memproses mineralnya untuk mendapatkan izin ekspor. Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Jerowacik hari ini melantik dua orang pejabat struktural tingkat eselon 1 dan 8 anggota Dewan Energi Nasional atau DEN periode 2014-2014. di lingkungan Kementerian SDM. Para pejabat yang baru dilantik ini untuk meningkatkan kinerjanya dan ke depan siap menghadapi era demokrasi yang penuh kritika. Seusai melantik, Jerowacik menanggapi persoalan perusahaan pertambangan yang belum mendapatkan izin ekspor hasil tambang mineral mentahnya ke luar negeri. Menurutnya ketentuan pemerintah Indonesia bahwa bahan mineral mentah tidak dapat diekspor lagi. Jerow mendesak kepada perusahaan pertambangan segera membangun smelter agar dapat mengolah hasil tambang mineralnya untuk diberikan izin ekspor. Nah negara kita tidak mau undang-undangnya mengamanakan arus diproses, tidak boleh lagi mengekspor mentah. Nah untuk memproses inilah mereka tidak begitu mudah. Nah akhirnya sekarang sudah mulai smelter, sudah mulai dibangun. Sebetulnya tidak akan merugikan jangka panjang. Untuk negara bagus karena tidak akan kita mengekspor tanah air. Jero menambahkan dengan memiliki smelter, perusahaan juga bisa diuntungkan dengan menerima pengolahan bagi perusahaan tambang kecil yang tidak mempunyai smelter dengan menerima hasil tambangnya untuk dilakukan proses pengolahan. Selain itu negara akan dapat mendata berapa besar jumlah seluruh hasil tambang mineral dari Indonesia. Dari Jakarta, Wahyu Sadiat Moko melaporkan. Polresta Jambi berhasil mengamankan dua orang pengedar narkoba antar provinsi berikut barang bukti berupa sabu seberat 3,5 ons. Kini keduanya diamankan di Mapolresta Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua pengedar narkoba berhasil di Ciduk Polresta Jambi tersebut adalah Bambang Ferry alias Ferry warga Sumatera Selatan dan Sarina warga Jambi. Keduanya diamankan polisi di sebuah kamar hotel Garden Harvest di Jalan Patimura Kota Jambi. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 3,5 ons sabu, kartu ATM, uang tunai 98 juta rupiah, alat hisap, serta telepon genggam milik pelaku. Diduga pelaku merupakan sindikat narkoba antar provinsi yang masuk ke Jambi dan rencananya barang haram tersebut akan diedarkan di kota Jambi. Itu dengan cara serpasi, kemudian surveillance terhadap daripada pelaku apa namanya, kejahatan narkoba ini. Dan jam 13.00 udah kurang waktu Indonesia Barat di Yolden Harvest, di arah-arah dua kota, dekat Jambi Limbo. Itu di kamar 502, berhasil tangkap pelaku dan barang bukti. Kini kedua pelaku diamankan di Maporesta Jambi sambil menunggu penyidikan yang dilakukan Satuan Narkoba Poresta Jambi. Dari Jambi, Yos Rizal, Laporkan. Seorang pria di Bekanbaru Riau ditemukan tewas di dalam rumah kosnya. Korban ditemukan tetangga yang curiga karena pintu korban terbuka sepanjang hari. Warga perumahan di Jalan Panglima Endan, Pekanbaru Riau digemparkan dengan penemuan mayat seorang pria di dalam rumah kosnya. Pria yang diketahui bernama Roni tersebut ditemukan meninggal dunia dengan posisi terlentang di lantai rumah. Penemuan mayat tersebut berawal dari kecurigaan tetangga korban yang melihat pintu kamar kos korban dalam kondisi terbuka sepanjang hari. Korban juga tidak kunjung keluar dari kamar kosnya untuk memindahkan parkiran sepeda motornya. Warga mengaku tidak ada mendengar suara keributan dan jeritan minta tolong dari korban. Kerabat korban yang datang ke lokasi kejadian pun histeris dengan kondisi korban yang sudah tidak bernyawa. Polisi yang datang ke lokasi kejadian kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa mayat korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Pekanbaru, untuk diotopsi. Dari Pekanbaru Riau, Safrial melaporkan. Kayu masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya 7 taruna tingkat 2 sekolah tinggi ilmu pelayaran Marunda yang menjadi tersangka penganiayaan telah dikeluarkan oleh pihak sekolah. Informasinya setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton!